Shio dan halo guys, balik lagi di channel ku, kali ini kita akan menyaksikan si Shinji Epidato 169 Apabila kalian suka dengan video ini silahkan LIKE, COMMENT dan SUBSCRIBE ya guys Oke tanpa bahasa masih kita saksikan videonya Cikidot Oke sekarang kita disaksikan pertarungan Aswe dengan Vice Ravana Disini Aswe berkata, penjahat ini bahkan sudah mengenaliku, mengenali siapa sebenarnya aku, kata Aswe Sikapnya juga langsung berubah saat aku mulai menyerang dengan guntur petir sembilan alamku, dia mengetahui keluarga ku Vice Ravana adalah dewa tingkat tinggi hidup keluarga surga, tidak heran dia mengetahui tentang kakek dan asal usulku Tapi dia lebih kuat dari bintang piayong, bahkan guntur sembilan alamku tidak membunuhnya Terkena provokasi harusnya dia hilang konsentrasi Tetapi malah pedangku tidak mempan, apa memang aku terlalu lemah? Aku naik tahta dengan menghansurkan dewa gelap Tetapi masih ada pedang giok yang memperkuat serangan, aku harus mengambilnya Mendekat dengan tenang, tak ada dia tidak akan menyadarinya, saat mencoba lagi harus diam-diam Vice Ravana berkata, kau tak mampu menahanku Padahal kau memiliki naga, darah naga sejati, kata Jenderal Utara Kau sama sekali tidak membuatku terkesan Harusnya kekuatan sosok naga kuno sangat besar Apa ada pesan terakhir, kata Vice Ravana Dan... Aswe pun menjawab Tidak, tidak kau melewatkan sesuatu Harap tunggu, aku ada sesuatu hal Jenderal Utara yang hebat Ampuni sikap kasarku Sebelumnya wahai kakakku Kemudian Jenderal Utara menjawab Om kosong macam apa ini? Raja naga bahkan tidak bisa menjaga tubuhnya untuk tetap berdiri Hukum kerajaan naga sangat tegas Bagaimana bisa kau bersimpul? Aswe pun menjawab Kau salah paham, ada nilai kehidupan yang lebih tinggi Matapad Jenderal terlalu tinggi Terlalu memperkasar di depanku Dengan kekuatan sangat besar Bahkan itu bisa membunuhku dalam sekali Tarikan nafas Demi kebaikan, aku telah memikirkan Aku lebih baik menyerahmu Setiap orang pasti pernah menuruni matangga Itu yang terbaik, betul kan? Kemudian Jenderal Utara berkata Maka kau harus mati Itu layak bagi orang yang lemah seperti ini Kau harus berjuang, bukan menyerah Setidaknya kau tidak mati dengan hina Aswe berkata, apa katamu? Terima kasih atas saranmu Dan Aswe pun meletakkan tangannya di tanah Dan terbentuklah jaring-jaring di bawah kaki Vaisra Farna Aswe berkata, apa kau tidak lihat saat aku memohon? Belas kasian, aku menanam kekuatan di dalam tanah Trip tanganku adalah yang terbaik Dan seketika Jenderal Utara terkurung dalam jaring-jaring yang dibuat oleh Aswe Apakah kira-kira mampu mengikat Jenderal Utara? Dan Jenderal Utara pun terkurung macam burung perkutut Kemudian Aswe berkata Sengatan listrik pelumpuh Jenderal Utara berkata, gerakanku tertahan Kemudian Aswe dengan gaya ponyolah berkata Hei, hei, gimana rasanya tidak bisa bergerak? Jenderal Utara yang tak terkalahkan, kata Aswe Hei, saatnya kau menerima pelajaran Kemudian Aswe mengulurkan palu besar keadilan Dan dia mengutarkan palu torta sebut Berkali-kali Wuss, ini senjata favoritku Jenderal Utara, aku akan menghancurkanmu Aku ingin mendengar suara tulangnya yang hancur Biarkan aku mendengar tulang patah dan kepala retak darimu Berhubung Aswe terlalu lama mengayunkan palu tornya Sehingga ada kesempatan Jenderal Utara Menyerang Aswe dan BOOM Aswe terkena serangan pas janggutnya Bahkan jaring-jaring yang mengikat Jenderal Utara hancur Jenderal Utara berkata Tapak menghancur sendi Begini contohnya kata Jenderal Utara Kemudian Aswe terlempar dan sangat kesakitan Aswe berkata jaringku tidak bisa menjeratnya Jenderal Utara Jenderal Utara berkata Sikap bodoh dan keras kepala itu Aku sangat senang Kemudian Faisra Farna menyerang kembali Aswe Dia berkata Jenderal Utara Jenderal Utara Faisra Farna sekarang Auranya sudah berwarna merah Itu sangat berbahaya Faisra Farna berkata Kau bisa lihat Aswe menjawab Tentu itu tidak tembus pandang Kemudian Faisra Farna menyilangkan tanahnya Dan menggunakan jurus selanjutnya Pasti kalian tahu kan jurus apa yang digunakan Ya ini dia Faisra Farna berkata Menghancur ruang ajaib Ini adalah jurus Yang bertentangan dengan gravitasi Yang digunakan sewaktu Melawan sumbukoh di istana surga Dan jurus ini membuat Seorang tidak bisa bergerak Aswe berkata Jurus ini gimana caranya Udara terasa jadi membekuh Tanganku seperti patah Jurus ini sangat menyebalkan Ini mengerikan Bagaimana mungkin aku tergantung di udara Kemudian Faisra Farna kembali menggunakan Putaran Ajaib Di saat musuh tidak dapat bergerak Maka itulah celakanya Faisra Farna berkata Ruang ajaib Penghancur kepala Dan menuju tepat ke arah Aswe Dan pasti serangan ini akan mematikan Dan Jarang yang bisa lolos dari serangan ini Dan kaki Faisra Farna Menuju ke arah Aswe Dan tepat menuju ke arah kepala Langsung berkata Kakinya akan menghancurkan kepalaku Aku sekarat Ku dengar ketika orang hampir mati Semua masa lalu Akan datang dalam pikiran Saat kecil aku tidak bisa apa-apa Ayah, ibu, kakak, semua orang hebat Tentu saja aku sering dimarahi karena aku nakal Kemudian saat dewasa Aku bertemu tangsangjang wukong dan lainnya Dalam perjalanan ke parat sialan Lalu saat di akademi ujian burung rasaksa Dan masa depan cerahku dengan gadis naga tercantik Kemudian ada pelajaran yang aku dapat dari kakek narca Kemudian Aswe berkata Wah aku mati muda Dan Aswe pun terjatuh Wah aku belum mati Ternyata Faisra Farna melepaskan jurus Yang mengikat Aswe Dan tidak jadi menyerang Faisra Farna berkata Mengecewakan Ternyata kau memang tidak mempunyai kemampuan Dasar tidak berguna Kemudian Aswe menjawab Terima kasih kau bisa memahamiku Berhentilah aku sudah cukup menderita Kemudian Faisra Farna berkata Kau mengingatkanku pada seorang Nah apakah seorang yang hebat Kata Aswe Kemudian Faisra Farna berkata Aku telah mengalahkan banyak petarung naga Dan aku tidak pernah memandang petarung naga di mataku Sampai saat itu aku bertemu dengannya Dia memberiku kegagalan yang memalukan Kira-kira siapakah dia? Apabila kalian penasaran dengan episode selanjutnya Silahkan like, komen, dan subscribe Terus tekan tombol loncengnya Bila kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya Waduh maaf guys Terkadang berbicara ku bergelepot-gelepotan Tapi tidak apa-apa Lama-kelamaan akan lancar juga Oke terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati